Kondisi Reutame, Fablo Benua dan Galih Ginanjar di penjara sampai sakit-sakitan dan turun berat badan di larsir tribun jambi.com Sebekan tiga tersangka kasus ikan asin Galih Ginanjar, Reutame dan Fablo Benua mendekam di tahanan Polda Metro Jaya Ternyata Galih Ginanjar sempat sakit dua hari selama ditahan Sempat sakit dua hari mungkin kaget, ya namanya juga manusia pastikan beda gitu cari istri Galih Berbi Kumal Asali di Polda Metro Jaya Setelah bertemu, kata Berbi kondisi Galih sudah membaik, Galih hanya lelah saja tapi Alhamdulillah tadi sudah sehat, sudah mulai penyesuaian Kami kasih makanan dan ngobrol bentar soal kesehatannya dia, kata dia Sementara itu satu tersangka lainnya Reutame disebut-sebut mengalami turun berat badan sebanyak 3 kg selama ditahan Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Burhanuddin selaku kuasa hukum Reutame dan Fablo Benua Ya, kalau tadi Reh ngomong bahwa berat badan turun sekitar 3 kg Dia puasa hari ini, dia bilang tadi, kata Muhammad Burhanuddin di Polda Metro Jaya Jakarta Pusat Rabu 17 Juli 2019 Kepada kuasa hukum, Reh mengaku sangat stres dengan penahanan yang terjadi pada dirinya Ya, namanya orang ditahan pasti stres lah, depresi Biasanya di luar senang, tiba-tiba di dalam bebernya Sebelumnya Fablo dan Reh, Galih ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut berdasarkan gular perkara yang dilakukan penyidik di tes krimsus Polda Metro Jaya Galih dinilai menghina virus dalam video yang diunggah di akun Youtube Reh dan Fablo Hina tersebut salah satunya terkait bau ikan asin Akibat perbuatannya ketiganya dijerat pasal 27 ayat 1, ayat 3, JO pasal 45, ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 310 Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 6 tahun penjara Terima kasih telah menonton!